Intro Majen TNI, Dudung Abdurrahman dalam sambutannya menyatakan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Metro Jaya melalui tim COVID Hunter. Dudung Abdurrahman mengatakan tim COVID Hunter ini akan menindak masyarakat yang dapat melanggar protokol kesehatan. COVID Hunter ini akan bergerak di lapangan berdasarkan analisis. Dalam penerapannya, tim COVID Hunter ini di backup oleh TNI dan Satpol PP. COVID Hunter ini juga akan melaksanakan sidang di tempat bagi pelanggar protokol kesehatan. Dengan begitu, masyarakat diimbau untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Di akhir sambutannya, Majen Dudung kembali berpesan agar COVID Hunter tidak ragu menindak pelanggar protokol kesehatan. Dudung mengatakan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Sementara itu, PJS Sekda DKI Jakarta Sriharyati menyambut baik adaya tim pemburu COVID ini. Pesan saya kepada seluruh tim pemburu COVID-19, tadi saya sampaikan jangan pernah ragu dan terbang pilih dalam melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Ini adalah misi kemanusiaan kita untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak tertular COVID-19. Karena salus populi supreme, atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Hari ini saya akan langsung ke Wisma Atlet. Karena kebetulan saya komandan Satgas Wisma Atlet, saya akan mengecek rupanya terjadi peningkatan-peningkatan. Baik yang di lingkungan Jakarta, maupun sekitaran Jakarta, seperti Depok, Bekasi, ini semakin meningkat. Akan saya cek di sana sampai sejauh mana peningkatan, karena ini berdampak kepada kerugian-kerugian yang dialami baik personil maupun pemerintah itu sendiri. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Triberata TV, melaporkan. Saya akan mengecek rupanya terjadi peningkatan-peningkatan.